Halo teman-teman ketemu lagi bersama Yudi disini teman-teman sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kembali di channel saya teman-teman channel yang akan nantinya membahas aneka keragaman flora dan fauna teman-teman nah kali ini saya ada di daerah pesisir pantai teman-teman ya ini di depan saya ini ada gulungan-gulungan ombak ya mohon maaf apabila ada suara-suara ombak yang masuk ke dalam video ini pada video kali ini kita akan membahas salah satu jenis hewan invertebrata yang mungkin sudah tidak asing ya kita lihat karena memang hewan ini ada di berbagai tempat-tempat yang biasa kita kunjungi teman-teman nah coba lihat nah ini sudah ada kap ya kap plastik ini ada berapa ini ada 10 ya ini ada saya membawa 10 jenis isopoda teman-teman ya nah hari ini kita akan membahas isopoda teman-teman ya apa itu isopoda teman-teman isopoda merupakan hewan invertebrata yang berasal dari keluarga film atropoda supilum krustacea kelas isopoda teman-teman ya isopoda sebetulnya bukan nama hewan teman-teman ya melainkan eh kelas dia bukan nama spesiesnya tapi karena mungkin belum ada nama umumnya hewan ini makanya disebut isopoda teman-teman ya Nah dalam bahasa Inggris disebut isopod teman-teman nah coba kita buka aja biar lebih jelas terlihat ya ini ada 10 jenis teman-teman ya ini saya kumpulkan dari berbagai wilayah sepoda sendiri sudah tercatat ada 10.000 spesies teman-teman ya diantaranya ada yang hidup di laut di air tower dan di darat teman-teman beberapa spesies di laut ditemukan ada sekitar 5000 spesies dan air tower ada 500 spesies teman-teman dan yang paling banyak di darat ya yang di yang di darat ada sekitar 5000 spesies kalau kalau tidak salah ya jadi yang paling banyak spesiesnya ada di darat teman-teman nah kita langsung lihat saja isopodanya seperti apa ini isopoda yang pertama teman-teman ya ini ukurannya dia kecil teman-teman ya Nah ini ini adalah spesies nagurus teman-teman ya saya belum paham ya ini nagurus apa dia spesies kecil teman-teman ya dia ini eh sifatnya burau teman-teman atau suka menguburkan diri di dalam tanah teman-teman baik yang kedua yang kedua yang kedua ini ada burmoniskus teman-teman ya ada burmoniskus SP nah ada burmoniskus SP teman-teman ah ini spesies eh tipe pelari cepat teman-teman ya dia cepat dia karakternya sedikit pasif tapi ketika diusik sedikit dia larinya itu kencang sekali teman-teman Nah kalau burmoniskus SP ini bisa kita jumpai biasanya di dekat-dekat pinggiran sungai teman-teman ya yang daerahnya kelembapannya itu sangat tinggi teman-teman burmoniskus SP cukup bagus juga warnanya terus yang ketiga yang ketiga ini saya belum tahu ya spesiesnya ini eh dia memiliki banyak variasi warna teman-teman ya diantaranya ada yang putih berbercak ada yang orange ada yang kuning dan ada yang pink ada yang ya pokoknya warnanya bervariasi teman-teman ya Nah kalau spesies ini dia mendiami hutan-hutan mangrove teman-teman dia biasanya ada di ini di kayu-kayu yang di daerah hutan mangrove teman-teman ini tipe spesies eh pengobor kayu teman-teman ya ini saya sempat bertanya dari beberapa forum katanya ini jenisnya taipos SP teman-teman tapi ketika saya searching di Google itu tidak ada satupun eh informasi tentang spesies ini teman-teman jadi saya belum bisa mengidentifikasi jenis ini teman-teman Nah untuk jenis ini sendiri dia bisa menggulung teman-teman ya Nah bisa dilihat ya dia langsung menggulung ketika kita ganggu teman-teman nah dia bisa menggulung dia bisa menggulung nah kita balik ke spesies ini ini oh ini spesies Aloniscus SP teman-teman dia ada di eh terah hutan-hutan mangrove juga biasanya ada di pinggiran pantai juga dia ini hidupnya di tanah dan di pasir teman-teman ini ini juga tipenya sedikit burau teman-teman ya nah cukup besar juga ya ukurannya nah cukup besar ya ukurannya lanjut nah ini ada spesies ini belum saya identifikasi juga spesiesnya ya ini sudah banyak yang kemarin sempat order di saya juga ini belum diketahui spesies aslinya ya Nah dia warnanya eh ekornya kuning dan pinggir-pinggirannya itu berwarna orange dan kuning teman-teman beberapa ada yang warna orange ada yang warna kuning ya strapnya terus untuk di bagian antenanya dia ada strap putih teman-teman ya cukup bagus juga ya kita lanjut ke spesies berikutnya nah ini spesies yang cukup umum teman-teman ya yang kita jumpai ini kalau ini ada di sekitaran dimana-mana sini teman-teman ya biasanya ada dibalik-balik kayu dibalik-balik batu ditumpukan sampah atau mungkin juga di dekat-dekat saluran air teman-teman nah dia ini spesies yang bisa menggulung teman-teman ya Nah coba lihat ya spesies yang bisa menggulung nah nah ini adalah spesies kubaris murina teman-teman kubaris murina ciri-cirinya dia ada apa ya ada garis kuning ya ada garis kuning dua di bagian pangkal buntutnya teman-teman ya dan perisainya dia cukup keras teman-teman dan kita lanjut ke spesies berikutnya nah ini adalah spesies yang terkecil teman-teman ya terkecil nah dia warnanya putih teman-teman ya warnanya putih dan dia ini bersifat burau teman-teman dia ini bisa kita temukan di daerah hutan-hutan yang kelembapannya cukup tinggi teman-teman ya ini adalah jenis spesies trikorhina tomentosa teman-teman spesies yang paling kecil ya yang saya punya saya kurang tahu kalau ada yang spesies yang lebih kecil lagi yang jelas yang setahu saya ini yang paling kecil trikorhina tomentosa terus kita lanjut ke spesies berikutnya nah ini spesies yang cantik teman-teman ya dia warnanya ada orange-orangenya teman-teman nah lihat ya warnanya ada orange-orangenya ini juga belum saya ketahui spesiesnya teman-teman ya nah ini sedikit bersifat burau juga nah pernah ada yang orange ya bercampur biru ya orange bercampur biru dan kita lanjut ke spesies berikutnya spesies berikutnya oke ini agak ukurannya juga agak lumayan besar teman-teman ya ini juga spesies yang cukup umum ya yang kita jumpai nah dia warnanya eh antara perpaduan biru dan putih teman-teman ya jadi birunya kayak biru dipakaikan tepung begitu teman-teman ya nah ini adalah jenisnya porcelionides prurinosus teman-teman nah dia ini tidak bisa menggulung teman-teman ya ya ini warnanya biru seperti ditaburin tepung teman-teman ya biasanya juga disebut blue powder teman-teman dan kita lanjut ke spesies isopoda berikutnya nah mungkin kalau teman-teman yang sering ke pantai teman-teman pernah melihat spesies hewan ini teman-teman nah ini adalah isopoda teman-teman ya banyak orang yang menyangka ini kecoak laut teman-teman padahal dia bukan kecoak ya dia ini isopoda teman-teman nah dia ukurannya juga cukup besar jadi ini bisa kita jumpai biasanya di tebing-tebing karang karang atau bobatuan di pinggir pantai teman-teman nah ini untuk jenisnya sendiri saya belum paham tapi untuk family nya dia berasal dari bangsa Ligia teman-teman ya nah ini isopoda daerah karang pantai teman-teman ini fisiknya isopoda lihat cincin fisiknya dia tubuhnya beruas-uas teman-teman ya tubuhnya dia beruas-uas dia memiliki kaki saya baca di artikel kakinya ini ada tujuh pasang dan dia juga memiliki mata teman-teman nah dia bisa menggulung bukan untuk perkembang biakan isopoda sendiri teman-teman dia perlu pejantan dan betina untuk membuahi telur pada sang betina teman-teman nanti telurnya itu diletakkan di bagian dan kantung di bawah perut induknya teman-teman ya sampai dengan bayi-bayinya menetas isopoda sendiri makanannya dia beraneka ragam teman-teman ya dari mulai bangkai-bangkai hewan mati sisa-sisa organik tanaman dan sisa-sisa tumpukan dari sampah teman-teman nah kalau untuk di daerah laut teman-teman ya dia biasanya bersifat parasit teman-teman beberapa diantaranya ada yang parasit eksternal dan ada yang internal teman-teman nah kebanyakan isopoda-isopoda di laut dia bersifat predator teman-teman ya dia sering menempel pada bagian luar tubuh ikan maupun di dalam tubuh ikan teman-teman jadi isopoda di laut ini dia nanti akan perlahan-lahan menghisap darah memakan sirip ekor dan daging ikan teman-teman nanti ikan yang diserang oleh isopoda itu perlahan-lahan akan mati teman-teman nah itu tadi isopoda-isopoda yang berasal dari daerah saya teman-teman ya dimana banyak kan warna-warnanya isopoda ini juga dia memiliki banyak varian warna teman-teman ya untuk ini untuk di daerah saya warnanya seperti ini mungkin di beberapa daerah lain di Indonesia memiliki banyak spesies dan warna-warna yang berbeda-beda teman-teman apalagi di luar negeri sana dan untuk variasi ukuran dari isopoda juga berbeda-beda teman-teman ya yang paling kecil ada yang ukuran 0,3 mm ya kalau nggak salah mikro apa ya namanya lupa saya pokoknya ada yang isopoda yang berukuran 0,3 mm dan ada isopoda yang ukurannya cukup besar teman-teman nanti saya kasih lihat saja gambarnya isopoda yang besar tersebut saya lupa juga nama jenisnya yang saya tahu dia bisa mencapai 50 cm teman-teman wow cukup besar juga ya dan isopoda yang berukuran besar ini teman-teman di negara Jepang dan di negara Amerika dijadikan santapan makanan yang lezat teman-teman ya karena memang isopoda ini masih kerabat dekat dengan kepiting dan udang teman-teman ya mungkin saja rasanya hampir bersama ya dengan kepiting dan udang banyak yang mengira isopoda ini sejenis kutu ataupun kecoa teman-teman ya padahal ini bukan spesies kutu ataupun kecoa teman-teman ini adalah spesies hewan invertebrata yang berasal dari crustacea teman-teman ya jadi dia memang sebangsa kepiting dan udang teman-teman bisa kita lihat tadi ciri fisiknya dia tubuhnya itu bersegmen dan berlapis-lapis teman-teman ya saat ini isopoda sudah banyak dipelihara oleh para penghobis teman-teman ya karena ya itu tadi warnanya banyak variasi dan banyak juga jenisnya teman-teman ya beberapa ada yang menggunakan isopoda ini sebagai hewan peliharaan untuk display di ruangan dan ada juga yang menggunakan isopoda ini sebagai kru bersih-bersih atau cleaning crew teman-teman ya maksudnya kru bersih-bersih itu gini teman-teman ya buat orang yang memelihara hewan-hewan seperti tarantula kalajenking atau kelabang itu kan biasanya kalau orang memelihara hewan-hewan seperti itu biasanya di kandangnya kan ada sisa-sisa makanan teman-teman ya ada sisa-sisa makanan jangkrik atau makanan-makanan lainnya apabila ada sisa-sisa makanan yang tidak habis dimakan itu dapat membuat penyakit lainnya terhadap hewan peliharaan yang ada di kandang teman-teman jadi untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di dalam kandang hewan peliharaan kita kita bisa menggunakan isopoda ini teman-teman sebagai kru bersih-bersih teman-teman ya Nah untuk spesies-spesies lokal yang ada di depan kita tadi yang saya rekomendasikan untuk dijadikan kru bersih-bersih di kandang hewan peliharaan kita itu tadi ya ini jenis strikorhina tomentosa yang berukuran kecil tadi teman-temannya yang berwarna putih dan bisa juga kita bisa menggunakan kubaris murina teman-teman karena spesies ini juga cukup rakus dan mudah kita dapat teman-teman ya nah spesies isopoda ini aman enggak buat kita taruh di kandang peliharaan kita teman-teman apakah tidak dimakan oleh hewan peliharaan kita teman-teman apabila sudah lapar sekali ya kemungkinan bisa dimakan tapi ya kita bisa menggunakan ini aja ya kubaris murina karena gampang didapat ini dimana-mana banyak kok ini di daerah bawa-bawa kayu ditumpukan sampah ditumpukan daun bahkan eh di sekitar rumah kita biasanya juga banyak spesies-spesies ini teman-teman Nah itu tadi pembahasan kita mengenai isopoda teman-teman jadi sudah tahu kan isopoda itu bukan kutu ataupun kecoa teman-teman ya dia ya sudah kita jelasin tadi mungkin cukup sekian dulu pembahasan kita mengenai isopoda teman-teman apabila ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar teman-teman Oke jangan lupa like dan subscribe-nya terima kasih yang sudah nonton semoga video ini menambah pembahasan kita kita ketemu lagi di video saya selanjutnya see you next time bye bye